siapa nih yang suka main tiktok pasti udah banyak yang tahu dong sama Chandra Dewi Maharani CEO-nya kedas beauty coba deh tiktokers cari aja nama Chandra di kolom pencarian tiktok dan kamu pasti langsung menemukan sosok wanita muda cantik pendiri kedas beauty dengan konten videonya yang kesemuanya itu viral dijaga tiktok Wow beliau memang seorang pengusaha sukses di bidang kosmetik dan sekaligus sebagai motivator bagi para reseller sebagai seorang CEO Chandra Dewi Maharani telah mendapatkan penghargaan kosmetik terbaik di tahun 2020 produk berkualitas tinggi dengan seorang CEO sebagai mentor mengajarkan ilmu marketing online kepada seluruh resellernya tapi sobat finansialku perlu tahu dibalik kesuksesan owner kedas beauty ini ada kisah pilu dibaliknya bernama lengkap Chandra Dewi Maharani wanita kelahiran tahun 1998 ini mengeluti bidang usaha industri kosmetik miliknya sendiri yang dinamai kedas beauty siapa sangka Chandra Dewi yang kini dikenal sebagai wanita yang tajir dan begitu terkenal dijaga tiktok ini sempat mengalami kehidupan keluarga yang sulit Chandra Dewi Maharani memang bukan berasal dari keluarga yang berada ayahnya adalah seorang sopir angkot dan ibunya ia memiliki warung kecil sebagai tambahan untuk jajan anak dan keluarganya karena kebutuhan sehari-hari yang terkadang lebih besar daripada penghasilannya keluarga Chandra Dewi terpaksa harus berhutang cacian makian dan hinaan seringkali dilontarkan kepada orang tua Chandra Dewi karena hutang yang gak beres-beres utang yang makin menumpuk ini pun membuat sang ayah sempat menyuruh Chandra Dewi untuk berhenti sekolah kala itu ia masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP Chandra Dewi gak sengaja melihat sang ayah menangis di belakang rumah dan saat itulah Chandra Dewi berdoa dan berjanji untuk membayar setiap tetesan air mata dari kedua orang tuanya ia memiliki cita-cita untuk sukses dan membahagiakan kedua orang tuanya untuk melanjutkan studinya Chandra Dewi rela untuk bekerja keras dengan menjual baju kepada teman-teman sekolahnya di bangku SMA Chandra Dewi berhasil meracik produk kosmetiknya sendiri dan mampu menghasilkan uang sebesar 1 miliar sebelum ia lulus sekolah hal itu semata-mata ia lakukan untuk mewujudkan janjinya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan membayar setiap tetes air mata mereka selama ini melalui akun YouTube channel dan juga akun tiktok pribadinya ia kerap kali membagikan kisah pilu keluarganya yang membuatnya bisa sukses seperti saat ini melalui kisah hidupnya ini ia juga berharap bisa memotivasi orang lain yang juga memiliki nasib atau keadaan finansial yang sama dengannya membangun bisnis kedas beauty konsep yang ia usung dalam membangun kerjaan bisnisnya ini gak jauh dari kata berbagi sehingga membuatnya meledak dasyat hingga menciptakan tim bisnis yang luar biasa dan juga solid berangkat dari sebuah bisnis rumahan Chandra Dewi Maharani mulai bisnisnya dari meracik kosmetiknya sendiri hasil dari racikannya itu ia jual secara online dengan memanfaatkan media sosial yang sangat membantunya dalam memasarkan produk kosmetiknya mengapa kedas beauty nama kedas beauty ini ia pilih sebagai nama bisnis kosmetiknya karena memiliki arti bersih dan juga cantik wanita cantik yang berdomisilik dipalu Sulawesi Tengah ini meluncurkan produk kecantikannya pada tahun 2019 dan dasya tersebar luas ke seluruh antero tanah air berkat ampuhnya jejaring sosial media di era milenial tim solid kedas beauty dalam mengembangkan bisnis kosmetiknya ini Chandra Dewi Maharani melakukan bimbingan kepada setiap agen dan juga reseller secara langsung alhasil ia berhasil meledakan omset penjualan melalui grup telegram yang ia bangun menurut informasi untuk menduduki tingkatan agen di tim kedas beauty para member harus memiliki produk minimal 350 pieces dalam satu invoice dan tidak boleh bertahap sedangkan bagi para reseller ditetapkan hanya 12 pieces dalam satu invoice yang mengaku bahwa tim yang ia bangun begitu kompak dan juga selit bahkan saling support dan tidak menjatuhkan satu sama lain ia senantiasa mengapresiasi top agent atau reseller penjualan terbanyak melalui promosi di website dan juga aku pribadinya mengedepankan bahan berkualitas produk kosmetik dari kedas beauty diproduksi secara steril dengan alur produksi dari pemilihan bahan baku terbaik hingga pengujian laboratorium yang sesuai dengan standar BPOM Chandra Dewi selalu memastikan bahwa produk yang ia hasilkan ini memiliki kualitas yang terbaik hingga ketahan konsumen dalam sebuah tayangan video melalui YouTube channelnya ia mengaku bahwa setiap bulannya ia berhasil menjual sampai puluhan ribu produk kedas beauty Chandra Dewi hingga saat ini masih terus berjuang untuk mengembangkan sayap bisnisnya dengan memenuhi kebutuhan kosmetik masyarakat Indonesia dengan kualitas produk premium tapi dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan dengan demikian ia berharap bahwa manfaat terbaik dari kosmetik kedas beauty bisa dirasakan oleh semua kalangan Indonesia itu dia kisah inspiratif dari Chandra Dewi Maharani semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk berjuang demi impian kita ya guys sampai jumpa di video kisah sukses lainnya bersama finansialku salam sukses bye-bye sub indo by broth3rmax